Intro Intro Beri gak jangan Dan setiap saat itu gak pecah Kenapa? Kalau sudah beri segini, dari kuat sendiri, menahan selera, menahan 2 derajat untuk memutih diri, dia pasti akan rawat baik-baik. Karena setelah kukuh, fisikal, fisiko, sesuatu tidak berkaren yang dapat, ya dilambilkan apa yang berkaren yang dapat. Tapi sesuatu yang didapatkan dengan berdua, dia akan rawat. Alhamdulillah, ya Allah, abang bisa menyelesaikan masalah anak kita. Iya, konsultan. Luar biasa mengisi seorang kaya, menjadi konsultan. Walaupun seorang istri itu banyak ikut kajian parenting, tapi ide-ide seorang kaya. Seringkali tidak ada di nunggu-nunggu dan seorang kaya. Rahmatan yang sangat penting adalah mendidik akhidah dan keimanan anak. Akhidah dan keimanan anak ini adalah tanggung jawab kaya. Tak ada yang lebih baik dan keimanan lebih dari orang lain. Bunda tidak cocok diri iman. Bunda itu cerewet. Bunda itu dinia. Iman itu semakin dicerewesi, semakin jauh anak dari anak. Apakah Bunda salah? Tidak. Memang Bunda itu mau mencintakan cerewet. Yang salah adalah benar-benar bapaknya. Ini memang urusan bapak. Makanya tidak begitu anak lahir. Anak itu dibisikkan kalimat takhid oleh bapaknya di telinga anak. Dengan kalimat-kalimat kaya. Sebagai sebuah sinyal bahwa pendidik kaya keimanan adalah bapaknya. Tugas Bunda adalah mendidik akhidah. Kalau akhidah itu memang harus minia. Harus cerewet. Harus cerewet. Akhidah bisa diajarkan tanpa agak cerewetan. Karena bicara tentang amur-amur. Bicara tentang mamah-mamah. Bicara tentang kaidah-kaidah. Hal itu ada wilayahnya Bunda yaitu akhidah. Ada wilayahnya Ayah yaitu akhidah. Sekarang. Bapak Ibu sekalian. Pendidikan yang paling terbengkarai adalah pendidikan yang terpenting yaitu akhidah. Ili yang saat ini paling terbengkarai adalah pendidikan. Anak tiri pendidikan. Saya konsultan pendidikan di banyak kaya-kaya. Termasuk di sekolah alam muli. Rata-rata akhidah tidak pernah menjadi tawaran utama dalam pendidikan. Sekarang anak masih mendidikan karena tak fitur Quran. Anak tiri pendidikan adalah akhidah. Anak tiri pendidikan adalah akhidah. Anak tiri pendidikan adalah akhidah. Karena ayah tak terlibat dalam kita sensi pendidikan. Tentang bagaimana. Tentang alhamdulillah. Tentang bagaimana menumbuhkan cinta kepada Allah. Saya sering mengatakan kepada para bunda pun. Jangan anak itu ditakut-takuti akan Allah. Karena takut tak akan dilahirkan cinta. Tapi istri kita itu letih. Dia terlalu banyak pekerjaan. Sehingga dia selalu butuh jalan pintas. Jalan pintas untuk membuang akhidah kepada Allah. Dan takut-takut ini. Itu jalan pintas. Tapi ya. Takut akan dilahirkan dengan apa. Takut akan dilahirkan cinta. Tapi cinta akan dilahirkan. Takut akan dilahirkan. Takut akan dilahirkan. Takut akan dilahirkan. Disinilah perang ayah. Menindik akhidah. Menindik akhidah. Menindik akhidah. Menindik akhidah. Di seseorang lagi-lagi yang akan bunda ajakan. Itu akhidah. Akhidah yang pertama. Akhidah adalah akhidah dari agama ini. Dan puncak dari pendidikan Islam adalah akhidah. Karena akhidah adalah buah dari agama ini. Akhidah adalah akhidah. Akhidah adalah buahnya. Dan kemana ayahnya? Akhidah ini tidak perlu diajarkan dengan cerewet. Sedikit tapi bermakna. Dan ini yang mampu untuk melawan kita lah ya. Bangsa kita tidak hanya sangat lemah. Sehingga mudah diantaranya disidir. Perkaya waksanya sangat-sangat disidir. Perkaya. Kenapa bangsa ini sekarang terbelah dua? Antara di soldiers dengan de hektos. Perkaya dan penergi. Tempoh udah kapan. Perkaya. Kami dengan tim-tim psikologi. Ya. Perkaya di selama psikologi ini. Kita sudah diskusi. Apakah bangsa ini sedang dihipnotis? Kesembuhan itu tidak. Kehidmatis memang akan datang kecinta, tapi tak akan datang kemerci. Satu-satunya yang akan datang kecinta dan kemerci. ini selalu adalah sigil kebaksa yang dilakukan akhirnya mudah adalah sigil ini yang jadi masalah ini penayah dalam membangun iman membangun cinta kemudian yang takkan pentingnya perang ayah yang tak bisa diganti dengan orang muda adalah ayah adalah sang pendidik ego dan individualitas pendidik keakuan yang kuat ego tapi tidak sampai egois individualitas tapi tidak sampai individualis ego ini dibutuhkan agar anak kepercayaan dirinya tinggi berani tanggal keganggal walau seorang berani mendekatkan kebenaran walau seginian berani tampil beda berani berkata tidak ini sangat lemah bangsa ini the most successful people in the world bangsa yang berundang terpengaruh di muka bumi karena ego jalan orang yang sudah kegelangan orang yang sudah kegelangan penapa bukan menurutkati psikologi latih yang ada di asiat penggaraan wabil khusus di Indonesia wabil khusus di Indonesia tentunya terutama 拥kan bangsa ini mudah kesumpahan bahkan sejak awal telah keluar telah ada fenomena kesurupan masyarakat tugas diberingan sekarang satu di alam, lima di kisahnya begitu lemahnya ibu-ibu bangsa ini dapat dihormatis ibu tahu bahkan bangsa Indonesia ini tidak perlu masuk ke alam bawah sekedar untuk menjelaskan untuk menjelaskan orang Indonesia tidak perlu tidur, tidur, tidur dalam sadar pun bisa menjelaskan orang Indonesia karena kalian jika kita sakit kita perlu menolak kedok itu semuanya kayak jawab ter gampang untuk menjelaskan dan jika kita ini berbelanja untuk menjelaskan yang ini kita bisa berbelanja jadi paksanya kontak bisa di rumah disebabkan jauh keadaan sahaja kalau kita negus lalu yang dulu penantapan pendiri mendadak melihat sesudah kiri itu bisa penumpang di belanja semuanya berdiri melihat sesudah kiri kenapa ego bangsa ini lemah betul karena pendidik ego adalah sang ego yang itu apa saja bukan yang akan egois di rumah tangga adalah laki-laki yang paling ingin menang sendiri bukan kaji kalaki-laki yang ingin selalu minta dihormati bukan kaji kalaki-laki karena kita memang ada sang timur kemudahan tugasnya adalah mendidik sosial yang berlintas sama-sama kebersamaan kompak-kompak agung-agung yang berat yang sinergi yang harmonis nah itu ada yang berlintas dua-duanya harus ada ego-nya dikuatkan oleh ayatnya lalu sosial berlintasnya dibangun oleh mudanya lengkap sudah walaupun dia dalam kata yang bergaul tapi ya haf-haf maka ya haf-haf sama jamaah malah kaya wah-kaya berlintasnya berasal yang tegak di atasnya ya haf ya jamaah itu walaupun dia sendiri berani dengan diri berani dengan kata tidak sama-sama itu loh dan yang terakhir sekali lagi kalau tak tidak luman ego pun luman mereka datang di sihir baksa ini sangat menarik sihir sebenarnya dikunci dengan teman-teman dari muhimu saat dan mereka juga mengaku iya tampaknya baksa ini sedangkan sihir bukan pendihirnya yang kita kagumi tapi lemahnya iman dan akidah serta ego yang kita sayangkan tanpa ego yang kuat anak gak akan berani berkata tidak tanpa berani berkata tidak dia tidak akan mungkin menjadi muslim karena sangat menjadi muslim harus mampu berkata tidak tidak ada tidak ada buah yang bisa menemukan la-ilaha-ilaha gak bisa mampu lah jahat menangkan dan muslim ayah ini akan ada berani berbeda berani berada teman-teman kemudian... teman-teman pakai enak... kalau kamu pake baju hijau... dipaksa kamu... kukul aja nak maka budaya akan mengajarkan kukul... kacau dunia memang ayah... yang kamu mengajarkan ketergasan ketergasan... berani beda lemak... ayahnya... mudah disukir... Peran ayah dipengaruhi Pendidik sistem berfikir Tadi saya katakan Sesudah awal-awal kebohong Telah melahir Makut jadi jadian yang penangan maja Di akal Dia mengadahkan akilnya Akilnya berakal 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 artinya Di akal yang mampu berfikir Yang akan mengecatkan Kemampuan berfikir ini bukan bundanya Tapi ayah Bundanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!